Pak Sidinali minta Kasof, ya Allah saya ingin melihat Umar menghadapi mongkar nagir. Masih garangkah apa enggak? Itu dah, itu minta Kasof. Pas Kasof, beliau bangun dari kubur, duduk. Dilihat sama Sidinali ini ngalami Kasof. Sama nggak usah tanya. Udah wali kok tanya. Ya sudah, pokoknya percaya aja. Stop lagi di situ. Musbah mengatakan sampian, maksudnya peranjamannya, sampian nggak usah tanya. Uang sampian bukan wali kok tanya-tanya. Yang penting percaya saja. Ingat, karena kuncinya, Musbah mengatakan nggak usah banyak tanya. Yang penting percaya saja dengan cerita ini. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nasrusunnah. Teman-teman, ada satu video dari Musbah yang cukup membuat saya geli. Dan ini sebenarnya pernah saya reaction, namun disampaikan oleh Oknum Habayib. Terkait cerita meninggalnya Umar bin Khattab. Ketika itu, para pengantar jenazah sudah pulang semua dan tertinggal di situ sahabat Ali bin Abi Talib. Sahabat Ali bin Abi Talib penasaran, teman-teman, bagaimana Umar bin Khattab akan menghadapi Malaikat Mengkar Wanakir. Karena sahabat Ali bin Abi Talib katanya terkena bagaimana masa hidupnya Umar bin Khattab yang begitu gagah berani, pemberani, bahkan sering membentak manusia. Bahkan kita juga ketahui Rasulullah sendiri yang mengatakan bahwa Jinn Syaiton lari ketika melihat bayangan Umar bin Khattab. Ini yang membuat sahabat Ali bin Abi Talib penasaran, teman-teman, ya. Sebegitu beraninya ketika masih hidup sahabat Umar bin Khattab, lalu bagaimana akan menghadapi Malaikat Mengkar Wanakir. Maka katanya sahabat Ali bin Abi Talib meminta kepada Allah agar kasyaf, ya. Maksudnya mungkin agar bisa melihat secara mata batinnya menembus ke alam kubur apa yang terjadi di umaranya Umar bin Khattab. Singkatnya, Umar bin Khattab didatangi oleh kedua Malaikat Tersebut, Malaikat Mengkar Wanakir. Akan tetapi belum diajukan pertanyaan, Umar bin Khattab bertanya kepada Malaikat Mengkar Wanakir. Apakah kamu tahu siapa saya? Maka Malaikat Mengkar Wanakir bertanya, siapa kamu? Umar bin Khattab mengatakan, aku adalah sahabat dari kekasih Allah azza wa jalla. Maksudnya adalah sahabat dari Nabi Muhammad SAW. Maka Malaikat Mengkar Wanakir mengatakan, oh ternyata kamu adalah sahabatnya Muhammad. Iya, kata Umar bin Khattab. Maka mengadulah katanya, Malaikat Mengkar Wanakir kepada Allah azza wa jalla, mengatakan, ya Allah, apakah prosedur seperti ini bisa dinegu? Maka Allah mengatakan kepada Malaikat Mengkar Nakir, iya, kamu harus sopan kepada Umar bin Khattab, karena dia adalah sahabat Muhammad. Ini, subhanallah, ini cerita dusta, teman-teman ya. Asli dongeng khurupat. Dan silahkan kalian buka di kolom komentar, saya akan sematkan satu link, kalian baca di situ, bantahan terkait cerita Gusbaha ini. Ya, tapi tidak heran juga, teman-teman, kita ketahui bahwa Gusbaha juga dekat dengan para Habayib. Jadi, sedikit tidak kemahaman agamanya juga terpengaruh. Sebagai mana, subhanallah, al-mar'u'anadini khwalil, faliyan zur'ahadukum may khwalil. Ketahuilah bahwa agama kalian sangat bergantung kepada agama sahabat kalian. Maka, lihatlah siapa yang kalian jadikan sebagai sahabat kalian. Dan, teman-teman, tentu kisah seperti ini bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Di mana, tidak satupun manusia akan terbebas dari pertanyaan mengkar wanakir. Sebagai mana, subhanallah, Rasulullah S.A.W. ketika seorang meninggal dunia dan sudah dimasukkan ke dalam kubur dan semua pengantar jenazah sudah pulang semua, maka malaikat mukarnakir akan mendatangi mayat tersebut dan mendudukkannya. Kemudian bertanya siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa kitabmu. Bahkan Rasulullah juga menegaskan ketika meninggalnya sahabat Sa'ad bin Mu'as yang Rasulullah sebutkan ketika beliau meninggal dunia, arasnya Allah Azza wa Jalib bergetar. Akan tetapi, Sa'ad bin Mu'as juga tidak terbebas dari hinketan kubur, tidak terbebas dari pertanyaan kubur ini. Subhanallah teman-teman ya, Taib. Kita simak video ini dulu teman-teman. Di nasa'i khul iqbat itu ada cerita gini, dan saya percaya itu. Beliau percaya. Di sarahnya itu. Juga di sarah apa itu, yang di sarah Isenawawi itu. Pokoknya saya kalau ingat Rasulullah S.A.W. pasti ingat Isenawawi. Saya tidak memastikan apa murid guru, apa saling istifadah, yang jelas itu teman dekat, teman fil ilm. Si Dina Ali itu pernah minta kasuf sama Allah. Saya percaya tidak semua orang ngalami merubah, ditanya itu. Stop dulu. Gus Baha mengatakan, atau ini mungkin keyakinan atau akidah dari Gus Baha. Beliau mengatakan, saya percaya bahwa tidak semua manusia, yang ketika meninggal dunia, dimasukkan ke dalam kubur, mendapatkan pertanyaan kubur. Seperti siapa Tuhanmu? Siapa Nabimu? Apa Kitabmu? Ini Subhanallah teman-teman ya. Ternyata Gus Baha memiliki keyakinan seperti itu. Tidak semua manusia akan mendapatkan pertanyaan kubur. Kecuali mungkin para Nabi, para Rasul. Tapi kalau kita teman-teman, ya pasti mendapatkan pertanyaan kubur. Sebagaimana juga hadis yang umum. Rasul mengatakan, ketika seorang meninggal dunia, dan dimasukkan ke dalam kubur, dan semua pengantar jenazah, sudah tidak terdengar lagi suara kakinya, maka akan ada dua malaikat yang mendatangi mayat tersebut. Kemudian dia didudukkan, kemudian akan memberikan pertanyaan, siapa Tuhanmu? Siapa Nabimu? Apa Kitabmu? Ini hadis secara umum. Maka, yang namanya umum, maka semua manusia yang meninggal dunia akan mendapatkan pertanyaan kubur. Kita lanjut. Ya Allah, saya minta Kashoff. Kashoff itu mengerti alam goib. Ingin tahu Umar. Jadi diam-diam si Dinali itu yang manggal sama si Dinali. Mau kok kerasi. Agar mau kok tahu disentak. Jal-jal wani nyentak malaikat Tore. Itu kata si Dinali. Jadi dia minta Kashoff. Karena kenangannya dia melihat Umar itu, setemua orang pernah disentak. Sama si Dinali. Kalau si Dinali minta Kashoff, Ya Allah, saya ingin melihat Umar menghadapi mongkar nagir. Masih garang kah apa enggak? Itu dah. Minta Kashoff. Mas Kashoff, beliau bangun dari kubur. Duduk. Dilihat sama si Dinali ini ngalami Kashoff. Sama nggak usah tanya. Udak wali kok tanya. Ya sudah pokoknya percaya. Stop lagi disitu. Mus Baham mengatakan sampian. Maksudnya peranjamannya. Sampian nggak usah tanya. Uang sampian bukan wali kok tanya-tanya. Yang penting percaya saja. Ingat. Kata kuncinya. Mus Baham mengatakan. Nggak usah banyak tanya. Yang penting percaya saja. Dengan cerita ini. Subhanallah. Lanjut. Akhirnya Malikat Mokarnati datang. Itu disitu digambarkan. Matanya itu kalkidrim wukullah. Kayak apa itu. Panci yang dibakar. Uuswa esru. Sumpahnya si Dinali. Baru ini kamu akan takut. Tapi ternyata nggak. Umar bangkit disontak orang buah itu. Kamu tahu menghadapi siapa? Yang sopan. Sontak. Kuwagat Malikatnya. Karena nggak pernah ngalami disontak. Mungkin itu pertama. Kuwagat. Memangnya kamu siapa? Saya ini teman kekasih. Tuhan. Yang diandalkan temannya sebenarnya. Bukan dia. Ana sholhibu khabibillah. Saya ini temannya kekasihnya. Jadi dia mengandalkan temannya sebetulnya. Bukan mengandalkan dirinya. Oh kamu temannya Nabi Muhammad. Iya saya Umar temannya Nabi Muhammad. Kamu harus hormat sama temannya kekasih. Semua lagi itu. Akhirnya mengatur Allah. Ya Allah. Apakah prosedur seperti ini bisa dinegu? Sama Allah. Oh iya katanya. Kamu kalau menghadapi kekasih saya. Jangan seperti itu katanya. Semenjak itu. Beliau sopan santun. Dua Muka Nakir. Jadi. Sebelum Umar bin Khatib ditanya oleh Malkat Muka Nakir. Terlebih dahulu sahabat Umar bin Khatib di dalam kuburannya membentak Malaikat Muka Nakir. Kamu harus sopan kepada saya. Kamu tahu siapa saya? Kata Umar bin Khatib bertanya kepada Malaikat Muka Nakir. Lalu jawab. Siapa kamu? Aku adalah sahabat dari kekasih Allah Azza wa Jalla. Lalu Malaikat Muka Nakir mengatakan. Oh ternyata kamu adalah sahabat Muhammad. Lalu Malaikat Muka Nakir katanya mengadu kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah. Apakah prosedur seperti ini bisa dinegu? Lalu Allah mengatakan. Iya. Kamu harus sopan kepada Umar bin Khatib. Karena dia adalah sahabat dari Muhammad. Dan semenjak itu katanya Malaikat Muka Nakir bertanya atau berlaku sopan kepada Umar bin Khatib. Ini subhanallah ya. Menggambarkan seolah-olah Malaikat Muka Nakir itu seperti penjaga penjara di dunia. Yang bisa dinegu-negu teman-teman. Gak bisa. Di dalam kubur itu bukan menjawab dengan hafalan kita. Dengan otak kita dengan otak kita. Tapi yang bisa menjawab di dalam kubur itu adalah keimanan, amal soleh kita, tauhid kita. Meskipun para sahabat nabi yang jelas kita sudah ketahui. Seperti Umar bin Khattab, Abu Bakar ya. Kemudian 10 sahabat yang lain dan sahabat-sahabat yang lain di jamin surga. Akan tetapi mereka semua tetap mendapatkan pertanyaan kubur, teman-teman ya. Saya teringat satu hadis ketika Rasulullah menceritakan meninggalnya sahabat Sa'ad bin Mu'as. Yang mana Rasulullah mengatakan ketika sahabat Sa'ad bin Mu'as meninggal dunia, arasnya Allah Azza wa Jalla bergetar. Bayangkan, aras Allah Azza wa Jalla bergetar ketika sahabat Sa'ad bin Mu'as meninggal dunia. Namun di hadis yang lain Rasulullah mengatakan, seandainya ada orang yang bisa terbebas dari himpitan kubur, pertanyaan kubur, maka ketahui lah sahabat Sa'ad bin Mu'as lah yang akan terbebas dari himpitan kubur dan pertanyaan kubur. Ini membuktikan teman-teman pernyataan Rasulullah SAW ini secara umum. Semua manusia meninggal dunia yang dimasukkan ke dalam kubur akan mendapatkan pertanyaan kubur. Entah itu setelah diberikan pertanyaan kubur, nasibnya akan dimasukkan ke dalam surga, atau justru menjadi penghuni neraka. Bukan itu yang kita bahas. Di sini yang kita rincikan adalah masalah pertanyaan kubur ini. Yang mana justru memiliki keyakinan tidak semua yang meninggal dunia itu mendapatkan pertanyaan kubur. Baik, selanjut. Ini berita gembira, jadi sebetulnya itu enggak. Tapi kita ini kan enggak punya nyali, nyentak mongkar. Semoga dengan gelar kita dokter tafsir, dokter tauhid. Atau paling enggak guru kutsiyah tauhid. Atau siswa terbaik dalam materi tauhid. Itu harus kamu bawa status. Jadi sehingga nanti ini saya ringking satu tauhid. Masih didanya merubah wawaman nabi. Dan itu menurut saya sah. Saya enggak usah protes takbirin juga. Saya harus takbir-takbiran. Tapi takbirnya adalah wali-wali itu lah khaufun aleihim walahrum. Mereka enggak akan mengalami ketakutan baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Bahkan para malaikat itu mengatakan ke wali-wali, Kita ini teman kamu, saudara kamu, mitra kamu. Masa mitra kok menurut itu kan enggak fair. Lagi-lagi di ujung video, Gus Baham mendokterin perajamannya mengatakan Sampian enggak perlu tanya dalil. Tadi di awal video juga beliau mengatakan seperti itu. Sampian kan bukan wali. Jadi enggak perlu tanya-tanya. Yang penting percaya saja. Nah inilah sebabnya, teman-teman. Banyak manusia beramal bukan berdasarkan dalil. Karena memang sengaja atau tidak sengaja Didokterin oleh ustadznya, kiyainya, Ulama-nya enggak perlu tanya dalil ini itu. Cukup percaya saja. Lalu apa manfaatnya? Al-Quran diturunkan, hadis diturunkan, Kemudian ijma para ulama, Kiyas, kalau tidak dibutuhkan teman-teman ya. Kemudian yang aneh bagi saya, Mendengar statement dari Gus Baham ini mengatakan, Seharusnya kita juga memiliki keberanian Untuk membentaklah atau Melawan malaikat mungkar wanakir. Apalagi misalkan kita Seseorang ustadz atau lulusan doktor Yang belajar ilmu tauhid. Seharusnya kita ini tidak pantas ditanya Oleh malaikat mungkar wanakir. Karena kita ini juga pengajar-pengajar tauhid. Subhanallah. Enggak bisa seperti itu, teman-teman ya. Jangan memperumpamakan malaikat mungkar wanakir ini Seperti di alam dunia. Sebagai penjaga-penjara. Misalkan yang bisa disogok. Enggak bisa ya. Jangan samakan alam barzakh, Alam kubur Dengan kehidupan di dunia. Teman-teman ya. Allah mengatakan dalam Al-Quran Surah Ibrahim Dan Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh. Baik di kehidupan dunia maupun di akhirat ya. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zolim. Dan Allah berbuat Saya kehendak hatinya. Taksiran dari Para ulama Tentang ayat ini adalah Allah akan membuat seseorang mampu menjawab Pertanyaan mungkar wanakir di alam kubur Karena dahulu Ketika di dunia Dia mentauhidkan Allah Beramal soleh Tentunya bersen dengan Al-Quran dan Sunnah Jadi jawaban kita terhadap Malaikat mungkar wanakir Bukan terkait profesi kita Mungkin sebagai ustaz Yang selama di dunia Mengajarkan tauhid Ya. Mempelajari tauhid Enggak. Yang menjawab di dalam kubur Adalah keimanan kita. Maka Allah akan mengedeguhkan Iman kita Dan membuat lisan kita Mampu menjawab Pertanyaan mungkar wanakir Kalau kita benarkan Pernyataan dari Gusbah ini Seolah-olah Malaikat mungkar nakir ini Diperumpamakan seperti Manusia di alam dunia Yang bisa disoboh Teman-teman Yang bisa diomel-omelin ya Kemudian Ketika misalkan Seorang yang memiliki Harta yang banyak Bisa menyoboh orang di dunia Yang tak bisa Dan kita tahu Malaikat-malaikat Allah Azza wa Jilin Sangat mentaati Perintah Allah Azza wa Jilin Teman-teman Lalu bagaimana ceritanya Ya. Malaikat mungkar nakir Bisa dibentak-bentak Bisa dilawan Subhanallah Teman-teman ya Ini akhirnya Yang sangat berbahaya Seperti yang disampaikan oleh Gusbah ini Membenarkan cerita Seperti ini Teman-teman Otomatis kita Secara tidak langsung Bisa meremehkan Alam kubur ya Apalagi dikatakan oleh Gusbah Seharusnya kita juga Memiliki keberanian Untuk membentak Malaikat mungkar nakir Sayangnya kita Tidak memiliki keberanian Secara otomatis Orang yang terdoktrin Apalagi misalkan Ada Ustadz Kiai yang membenarkan Seperti ini Oh Saya di dunia Kiai yang mempelajari Atau mengajarkan Tauhid Secara otomatis Saya berani melawan Malaikat mungkar nakir Tidak ada rumus Seperti itu Tidak ada rumus Seperti itu Apalagi hanya Mengandalkan Gelar dokter Gelar Ustadz Karena mentang-mentang Pengajar Tauhid di dunia Lalu seenaknya Katanya Bisa membentak Malaikat mungkar nakir Wailaha illallah Teman-teman Ini akidah Yang sangat-sangat Gak jelas Menurut saya Teman-teman ya Oh iya Mungkin itu yang bisa Kita sampaikan Dan jangan lupa Masuk di kolom komentar Nanti akan saya Sertakan disitu Sematkan satu link Bantahan terkait Cerita yang disampaikan Oleh Gus Baha tersebut Baruqalawfikum Insya Allah kita bertemu lagi Di video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh